Sudah 5 hari pesawat Malaysia Airlines MH370 masih belum diketahui keberadaannya. Banyak pihak ingin membantu mencari pesawat yang hilang tersebut. Salah satunya, dukun kondang asal Malaysia yang mencoba melakukan pencarian dengan cara-cara mistis. Keberadaan pesawat Malaysia Airlines MH370 hingga kini masih tanda tanya. Berbagai upaya telah dilakukan dan bantuan dari berbagai negara juga berdatangan untuk menemukan pesawat Boeing 777-200ER. Tidak ketinggalan, dukun di negeri jiran ikut membantu mencari keberadaan pesawat MH370. Raja dukun Malaysia Ibrahim Matzin menggelar ritual kedua untuk menemukan lokasi pesawat Malaysia yang hilang kontak Sabtu dini hari lalu. Ritual tersebut digelar di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, di mana pesawat tersebut melakukan take-off menuju Beijing, China. Dalam melakukan aksi ritualnya, Ibrahim, atau yang biasa dikenal dengan Datuk Mahal Guru, menggunakan sejumlah perlengkapan untuk keperluan ritualnya, seperti air zam-zam, dua buah kelapa, keranjang tongkat, dan karpet. Mereka mendayu dengan menggunakan tongkat seolah-olah menggambarkan korban pesawat MH370 selamat dan berada di laut. Menurut Ibrahim, aksi ritualnya untuk membantu melemahkan roh jahat sehingga tim pencari mudah menemukan pesawat. Walaupun dia diundang oleh pejabat senior Malaysia, aksi ritualnya dipentang di kalangan Menteri Malaysia, salah satunya Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Menteri Agama Malaysia. Sementara, aksi ritual Dukun Ibrahim menjadi perhatian Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Presiden Adidaya tersebut melihat ritual Ibrahim melalui siaran televisi internasional. Pemerintah Malaysia menggelar konferensi pers terkait temuan satelit China. Apa perkembangan terbarunya? Kita segera bergabung dengan Mina Pratima di Sepang, Malaysia yang akan mengabarkan langsung. Mina, mengapa Malaysia membantah temuan dari satelit China, Mina? Ardi, Anggi dan pemirsa memang konferensi pers baru saja berakhir dan banyak sekali poin penting yang dikabarkan pada hari ini. Terkait dengan satelit China memang ditanyakan pada konferensi pers dan dijawab oleh pemerintah Malaysia bahwa mereka sudah mengirim tim yang diterjunkan ke daerah yang diduga ada sertihan yang sepanjang kurang lebih 60 meter. Ini mereka menolak ataupun mereka mengonfirmasi bahwa ini bukan merupakan sertihan dari MH370 karena mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukan apapun di lokasi yang diduga jatuhnya poin dari MH370. Lebih lanjut lagi, pemerintah Malaysia mengonfirmasi bahwa kedutaan dari China sudah juga berkomunikasi dengan mereka dan mengatakan bahwa rilisnya ataupun keluarnya berita dan juga keluarnya gambar yang diduga sebagai reruntuhan dari poin MH370 ini ternyata merupakan kesalahan ataupun merupakan salah satu hal yang tidak seharusnya dikeluarkan dan begitu memang tidak ada tanda-tanda jatuh ataupun tidak ada tanda-tanda poin keberadaan dari MH370 sehingga pihak Malaysia mengonfirmasi hingga saat ini sebenarnya belum ada satu pun bukti ataupun petunjuk terkait dengan hilangnya pesawat Malaysia dengan nomor penerbangan MH370. Lebih lanjut lagi, dalam konferensi pers ditudahkan bahwa spekulasi yang beredar tentang buruknya ataupun kondisi dari pesawat MH370 yang tidak fit begitu karena memang diduga terdapat retakan dalam badan pesawat kurang lebih sepanjang 40 cm ini ditolak ataupun disangkal oleh pihak dari maskapai Malaysia Airlines mereka mengatakan bahwa pengecekan terhadap badan pesawat dan juga kesempurnaan dari mesin pesawat ini dinyatakan fit sejak bulan Februari 2014, kurang lebih pada tanggal 23 Februari mereka mengatakan pengecekan terakhir dilakukan pada tanggal tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan dalam kondisi yang sangat terbaik selain itu pemirsa pihak dari Malaysia dan juga maskapai mengatakan bahwa hingga saat ini berbagai spekulasi yang berkembang mengenai kapan hilangnya MH370 mereka mengonsirmasi bahwa tidak benar isu yang beredar mengenai kemungkinan MH370 ini masih terbang 4 jam setelah mereka dinyatakan hilang mereka mengatakan bahwa terakhir kali kontak dengan pesawat MH370 adalah pada pukul 1 dini hari lewat 7 menit dan setelah pada pukul ini pesawat dinyatakan hilang tidak pernah ada konfirmasi ataupun tidak pernah tercatat data bahwa pesawat mereka masih terbang selama 4 jam sehingga mereka menyatakan bahwa isu yang berkembang adalah tidak benar dan mereka pun menyangkal isu yang beredar bahwa terkait dengan adanya 2 penumpang yang kemudian masuk ke dalam koptis pesawat dan juga mengatakan bahwa para pilot tersebut rokok di dalam koptis mereka mengatakan tidak benar bahwa keluarga ataupun pihak lain dalam pesawat tersebut diinvestigasi oleh pihak kepolisian karena disini cukup ramai berkembang berita bahwa adanya investigasi secara mendadak terhadap keluarga dari pilot dan juga terhadap penumpang ataupun pihak yang terkait dengan adanya gambar yang beredar mengenai isu masuknya pihak lain di dalam koptis sehingga itu pemeriksa terkait dengan isu mengenai radar pihak Malaysia menegaskan bahwa data mengenai radar ataupun data mengenai informasi militer yang memang data militer ini mencakup tentang radar militer tentang di mana posisi sebenarnya MH370 kemudian adanya perbalikan arah atau perputaran arah dari MH370 mereka mengatakan memang informasi ini tidak bisa dibuka luas karena ini terkait dengan keamanan dari negara dan mereka mengatakan bahwa informasi ini hanya dibagi secara terbatas kepada beberapa jalinan internasional dalam artian negara-negara internasional yang memang seluruh untuk melakukan penyelidik dan lagi Ya, Minah Atlatimah laporkan langsung dari Sepang Malaysia